Lawan Persis Solo, PSIS menangi derby Jateng di Piala Presiden 2022. PSIS Semarang berhasil memetik poin penuh saat jumpa Tuan Rumah Persis Solo dalam lanjutan Piala Presiden 2022 di Stadion, Manahan Solo, pada selasa sore tanggal 21 Juni tahun 2022. Tuan Rumah Persis Solo tumbang dengan skor 1-2. Dua gol PSIS dicetak oleh Dewangga Santosa, di menit ke-36 dan Carlos Fortes pada menit ke-69. Sedangkan, satu gol Persis Solo dicetak oleh Fabiano Beltrame di menit ke-43. Hasil tersebut membuat PSIS kokoh di puncak klasemen grup Piala Presiden 2022. Sementara, Persis Solo yang belum sekalipun meraih kemenangan harus berada di posisi buncit klasemen sementara. Tensi tinggi pertandingan sudah terjadi sejak Wasid meniup peluit tanda babak pertama dimulai. Samsul Arif membuka peluang perdana untuk Persis Solo pada menit ke-10, melalui sundulan yang masih melambung. Pelatih Persis Solo yang menempatkan Aaron Evans dan Taufik sebagai dua gelandang bertahan, tak mampu membendung alur serangan PSIS. Memasuki menit 10, PSIS mulai mengambil alih jalannya laga dan beberapa kali menciptakan peluang salah satunya lewat tendangan Eka Febri dari luar kotak penalti pada menit ke-14, namun masih melambung. Bertumpu pada Marukawa dan Harinur yang bergerak bebas, lini tengah Persis makin kedodoran. Lini tengah Persis Solo sering kehilangan bola karena melakukan salah umpan. Melihat kondisi itu, Jackson Santiago langsung melakukan pergantian pemain pada menit ke-29. Wonderkid Persis Solo Zanadin Faris masuk menggantikan Hamza Lestaluhu. PSIS unggul melalui Dewangga Santosa di menit 36, setelah berhasil menanduk umpan lambung Freddy Yan Wahyu dari sisi kiri pertahanan Persis Solo. Kedua kesebelasan dan para penonton sempat dibuat panik karena Andri Ibo sempat tergeletak tak bergerak setelah bertabrakan dengan Fortes pada menit ke-43. Persis Solo berhasil menyamakan kedudukan melalui Fabiano Beltrame pada menit tambahan babak pertama. Lemparan jauh dari Aaron Evans di sisi kiri pertahanan PSIS Semarang berhasil ditanduk Fabiano tanpa bisa diantisipasi Aldila. Memasuki babak kedua, penyelamatan gemilang dilakukan oleh Riyandi. Ia berhasil mengamankan tendangan Harinur dari dalam kotak penalti pada menit ke-50. PSIS kembali membuat peluang berbahaya melalui Octavianus Fernando. Namun lagi-lagi, Riyandi berhasil mementahkan peluang tersebut. Terus digempur, pertahanan Persis akhirnya bobol untuk kedua kalinya di menit ke-69, setelah Carlos Fortes berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan umpan lambung Freddy Yan Wahyu. Terima kasih telah menonton!